Intro Assalamualaikum semuanya Penobatan Aljamain Sterling sebagai raja baru kelas bantam UFC mendapatkan banyak cecian dari berbagai pihak Hujatan tersebut bermula ketika Sterling menghadapi juara bertahan Peter Yan pada ajang UFC 259 Minggu 7 Maret 2021 di Las Vegas, Amerika Serikat Pada ronde keempat, Yan tiba-tiba menendang kepala Sterling yang sedang dalam kondisi berlutut Wasid kemudian menghentikan pertarungan Kemudian memeriksa keadaan Sterling Terutama karena dia sempat berguling-guling di atas kanvas Mengetahui Sterling tak mampu bangkit lagi Wasid kemudian resmi menghentikan pertandingan Petarung berambut keribu itu pada akhirnya dinyatakan menang diskualifikasi atas Yan Sontak jagad MMA, hirup likub mengecam Sterling Mereka menganggap jika Sterling berpura-pura sekarat Usai ditendang oleh Peter Yan Peter Yan memang melakukan kesalahan Namun andaikan Sterling mau bangkit Yan akan mendapat sanksi pengurangan angka Tapi duel akan dapat dilanjutkan Maka dari itu, Anika Cemohan kemudian menyerang Sterling Karena dianggap berrekting kesakitan Padahal selanjutnya, Sterling tampak baik-baik saja dalam wawancara Sebenarnya dalam dunia MMA, aksi Sterling ini bukanlah yang terburuk Ada beberapa aksi berpura-pura lainnya yang lebih parah dari Sterling Dalam pertarungan MMA versi Cage Warrior pada 2014 Yang menggelar pertandingan antara Aziz Thomas melawan Mario Said Said dinyatakan menang diskualifikasi Setelah sebuah tendangan Aziz dianggap menghantam kepalanya Ketika dalam pertarungan bawah Menendang kepala adalah hal ilegal Hal ini ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh Said Yang dengan lebay menjatuhkan dirinya Namun aksi Mario Said bukanlah yang terburuk Dalam pertarungan UFC 113 tahun 2010 Antara John Koshek melawan Paul Daly Koshek berpura-pura kesakitan setelah Daly melepaskan sebuah tendangan yang sebenarnya meleset Daly mendapatkan pemotongan angka karena hal itu Selesai pertarungan yang dibenangkan Koshek dengan angka itu Daly melepaskan kekesalannya Namun yang paling parah mungkin adalah pertarungan MMA antara Eddie Bengson Melawan Alexander Emalienenko di Rusia Hanya 40 detik setelah ronde pertama Bengson sepertinya ingin menyedahi pertarungannya kala itu Dia menjatuhkan diri beberapa detik setelah kena tonjokan pelan dari Emalienenko Komentator bahkan mengatakan bahwa pukulan itu tak mengenai wajah Bengson sama sekali Dari kejadian yang terjadi di dunia MMA itu Setidaknya Aljamain Sterling tahu bahwa dia sebenarnya bukanlah yang terburuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!